Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini Saya harapkan Bapak Ibu Saudara-saudara tetap mempunyai semangat Untuk terus belajar firman Tuhan Karena kita mengetahui bahwa kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa Dengan acara Manarima hari ini Kami ingin belajar tentang firman Tuhan Kami mohon tetap roh kudus memberikan kepada kami Pengertian, hikmat, akal budi, kebijaksanaan Untuk kami boleh mengerti Tuhan Apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Topik menarima hari ini saya ambil adalah Apa yang perlu diketahui tentang misi Sekali lagi topik menarima hari ini adalah Apa yang perlu diketahui tentang misi Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Sejarah gereja mencatat bahwa Gereja mula-mula dan gereja abad permulaan Melakukan misi Oleh sebab itu jumlah orang Kristen di seluruh dunia Juga bertambah secara signifikan Walaupun demikian Semua usaha tersebut umumnya Dilakukan tanpa refleksi yang sistematis Pemikiran serius dan sistematis Sebagai suatu ilmu tentang misi Baru berkembang setelah gereja Mengalami berbagai konteks dan tantangan Misi bukan hanya menyangkut impartasi pengetahuan misi Tetapi juga pengalaman misi Misi Alkitabiah adalah kegiatan Allah Melalui putranya dan gerejanya Lewat penginjilan, pemuridan, pengajaran Dan diakunia atau pelayanan sosial Misi mulai dari lokal Yaitu di tempat dimana orang Kristen berada Dan mengalir ke suku-suku terabaikan Supaya semua suku bangsa Tercapai dengan Injil Sampai Kristus datang kedua kali Misi berkaitan dengan kerajaan Allah Yang sudah mulai dan tetap harus dinantikan Ada lima ayat Yang berkaitan dengan amanat agung Yang pertama adalah Matius 28 Ayat 18 sampai 20 Yang pada pokoknya menceritakan bahwa Allah mempunyai otoritas Dalam misi sampai akhir jaman Kemudian yang kedua Markus 16 Ayat 15 sampai 18 Yang mengupas tentang metode Dan akibat misi sedunia Yang ketiga adalah Lukas 24 Ayat 46 sampai 49 Yang membahas tentang Kristus Adalah dasar misi Dan yang keempat Yohanes 20 Ayat 11 sampai 23 Yang membahas tentang misi Bersifat rohani Dan yang kelima Kisah para rasul Pasal yang pertama Ayat yang ke-8 Yang membahas tentang roh kudus Memberikan kuasa Supaya menjadi saksi Kristus Di samping itu kita tahu bahwa Amanat agung adalah pokok dalam Kekristenan Yang sangat penting Hal ini terbukti Dengan semua kitab Injil Yang menceritakan pokok ini Fokus amanat agung Terletak dalam dua hal Yaitu penginjilan Dan pemudidan Dimana sasarannya adalah Supaya seluruh dunia Dapat mengecap keselamatan Yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus Menciptakan sebuah gereja Yang misioner Tidak bisa dikerjakan Dalam sekejap Dan hanya melalui Sebuah seminar misi Gereja yang misioner Akan tercipta Melalui waktu yang cukup panjang Dan peran aktif Dari setiap Anggota gereja Mengapa Allah Ingin menyelamatkan Seluruh umat manusia Paling tidak ada Empat alasan Yang pertama Seluruh umat manusia Menjadi milik Allah Sebagai ciptaannya Karena itu perlu diselamatkan Yang kedua Seluruh umat manusia Adalah puncak ciptaan Allah Yang unik Dan istimewa Yang ketiga Seluruh umat manusia Adalah Adam yang terpisah Dari Allah Karena dosa Dan perlu diselamatkan Yang keempat Seluruh umat manusia Memperoleh Janji Keselamatan Dari Allah Hal ini Bisa kita lihat Di dalam Satu Timotius Pasal yang kedua Ayat yang keempat Yang menghendaki Supaya Semua orang Diselamatkan Dan memperoleh Pengetahuan Akan Kebenaran Inilah bukti Bahwa Allah memang Menghendaki Semua orang Diselamatkan Istilah misi Berasal dari Bahasa Latin Mito Dan berasal dari Bahasa Yunani Apostelo Yang artinya Mengutus Secara umum Kata ini Mempunyai pengertian Pengutusan Seseorang Dengan Tujuan Khusus Dalam konteks Kekristenan Harold R. Cook Mengatakan Bahwa Misi Adalah Pengutusan Gereja Universal Kedalam dunia Untuk Menjangkau Orang-orang Kepada Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Khususnya Melalui Kelompok Pelayan Tuhan Yang disebut Misionaris Inilah Pengertian Tentang Misi Dan Hal-hal Penting Yang berkaitan Tentang Misi Yang sudah Kita bahas Mari Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Kalau kami Membahas Tentang Hal-hal Yang perlu Diketahui Tentang Misi Supaya Paling Tidak Itu Menimbulkan Semangat Dalam Diri Kami Untuk Kami Senantiasa Terlibat Di Dalam Misi Yaitu Dalam Penginjilan Dan Pemuritan Sesuai Dengan Amanat Agung Dan Biarlah Gereja Menjadi Gereja Yang Misioner Terpujilah Namamu Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Amin Amin Amin